Jangan Anda hanya tahu korupsi uang negara lalu kabur. Itu adalah uang negara yang harus Anda pertanggungjawabkan. Uang negara yang dipersiapkan oleh negara, yang dipergunakan untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi dan keluarga Anda. Lalu apakah dengan melarikan diri ke negara tetangga Anda akan merasa luput dari kasus ini? Tentu jawabannya pasti tidak, karena Anda saat ini adalah seorang DPO. Dan yang pasti, masyarakat akan menilai bahwa Anda adalah seorang pengecut yang lari dari tanggungjawab ketika korupsi uang rakyat. Pemirsa Sainai TV Kalau ada pertanyaan, apa sih yang paling diingat dari Partai Demokrat itu? Tentu jawaban masing-masing orang pasti akan berbeda-beda. Ada yang ingat bahwa mantan ketua umum sekaligus pendiri Partai Demokrat itu ngeluarin lima album saat masih menjabat sebagai presiden dulu. Ada yang ingat ketika mendengar nama Partai Demokrat, pikirannya langsung tertuju ke rumah hantu Hambalang. Selain itu, ada pula yang ingat bahwa pendiri Partai Demokrat itu jago melukis. Ada pula yang ingat bahwa banyak sekali anggota keluarga Pak SBY yang berkarir di Partai Demokrat. Mulai dari Hadi Utomo, yaitu Ipar SBY. Ani Yudhoyono, yaitu istri SBY. Ibas dan Ahaye, yaitu anak SBY. Agus Hermanto dan Pramono Edi Vibowo, yaitu adik Ipar SBY. Serta Sartono Hutomo, yang adalah sepupu dari SBY, serta lain sebagainya. Sehingga yang terjadi di Partai Demokrat ini, rasa-rasanya Partai PKC, alias Partai Keluarga Cikeas. Namun, dari sekian banyak ingatan itu, ada satu hal yang paling berkesan menurut hemat saya, yakni iklan katakan tidak pada korupsi. Bunyi iklan yang disampaikan itu kira-kira begini. Gelengkan kepala dan katakan tidak. Abaikan rayuannya dan katakan tidak. Tutup telinga dan katakan tidak. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Bergabunglah bersama kami. Terlihat jelas, yang menjadi bintang iklan tersebut adalah Ibas, Anas Urbaningrum, Teresia Ebene Ezeria Pardede, Angelina Sondak, dan Andi Malarangeng. Uniknya, setelah menayangkan iklan itu secara terstruktur, sistematis dan masif di media, kader Partai Demokrat malah korupsi secara berjemaah. Tidak tanggung-tanggung, tiga orang sekaligus bintang iklan katakan tidak pada korupsi tersebut terseret kasus korupsi, yakni Andi Malarangeng, Anjalina Sondak, dan Anas Urbaningrum. Sementara Ibas, namanya sering disebut terkait kasus hambalang. Namun, KPK terkesan gak berani menggarapnya. Mereka mungkin merasa segan sama bapak pendiri partai itu, sehingga nama Ibas Yudhoyono hanya berkicau di media sosial saja. Lagian juga, mereka yang adalah pimpinan, penyidik, dan staff dari KPK gak mau menjadi antasari asar kedua. Sehingga, lebih memilih cari aman dengan cara memilah dan memilih kasus. Kalau ada kasus yang dikira membahayakan, lebih baik ditinggalkan. Meskipun itu ternyata amat dan sangat penting untuk diungkapkan. Pemirsa Sainai TV, mari kita kembali ke kader demokrat yang korupsi tadi. Karena hal ini menunjukkan bahwa pengurus serta kader partai berlambang bintang Mersi itu tidak konsisten antara perkataan dan perbuatan. Perkataannya bilang, katakan tidak pada korupsi. Tapi kelakuannya nyolong duit negara juga. Hal inilah yang kemudian membuat partai demokrat semakin banyak ditinggalkan oleh pemilih dan peminatnya. Perolehan suara partai tersebut benar-benar turun rastis. Dari yang awalnya mendapat suara 20,4 persen suara pada pemilu 2009 menjadi 10,19 persen pada pemilu 2014. Terlihat disitu sangat jelas bahwa nyaris setengah pemilih dan peminat partai demokrat itu hilang. Benar-benar peristiwa ini menjadi pukulan telak bagi kader partai yang berwarna biru itu. Dan itu pun kalau mereka berpikir. Yang menjadi pertanyaannya, bukannya mau berbenah atau melakukan introspeksi diri secara besar-besaran. Tapi kader partai demokrat ini masih juga merasa sok keren dan sok istimewa. Seolah-olah tidak ada perasaan bersalah. Terakhir, perolehan suaranya pun turun lagi menjadi 7,77 persen pada pemilu 2019 yang lalu. Dan celakanya hingga kini, kader partai itu tidak ada hentinya untuk bikin masalah. Misalnya, yang dilakukan oleh AHY dalam memimpin partai demokrat dengan tangan besi alias tidak demokratis. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sudah jelas-jelas hasil musda jatim yang terpilih sebagai ketua DPD adalah Bayu Air Langga. Tapi malah yang dilantik adalah Emil Dadar. Coba kita bayangkan. Begitu pun dengan hasil musda DPC Partai Demokrat Samarinda yang ada di Kalimantan Timur itu. Yang terpilih sebagai ketua adalah Ahmad Sukamto. Tapi yang ditunjuk oleh AHY adalah orang lain. Ujung-ujungnya, banyak kader partai yang meninggalkan partai yang didirikan pada tahun 2001 itu. persis seperti partai umat yang ditinggalkan oleh umatnya sendiri secara berjemaah. Cadas dan sangat teranyar ketika ada masalah baru pun muncul yakni Bupati Mameramu Tengah Bapak Riki Ham Pagawak yang kabur ke Papua New Guinea beberapa waktu yang lalu. Yang ternyata juga adalah kader dari Partai Demokrat alias dia adalah anak buah AHY. Sebelumnya, kepala daerah yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua 1 DPD Partai Demokrat Papua tersebut ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi proyek pembangunan di Mameramu Tengah oleh KPK. Tidak pelak ia pun kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. KPK pun sudah mengeluarkan surat pencekalan agar Bapak Riki ini tidak kabur ke negara lain atau ke luar negeri. Eh, nggak taunya ternyata sudah kabur ke negara tetangga yakni Papua New Guinea. Dengan sikap lari dari tanggung jawab ini sekarang tidak hanya KPK yang memburunya tapi polisi juga berusaha untuk menciduknya. Untuk diketahui bersama bahwa Bapak Riki Hampagawak ini awalnya mau dijemput paksa oleh KPK namun ternyata informasi itu sudah bocor duluan sehingga ia pun memutuskan untuk kabur ke Papua New Guinea melalui jalan tikus. Artinya apa? Besar kemungkinan ia masuk ke negara tetangga itu tanpa melalui prosedur yang benar. Kelakuan dari kader Partai Demokrat ini memang benar-benar sangat mantap. Sudah korupsi? Nggak mau bertanggung jawab? Eh malah kabur ke negara orang secara ilegal pula. Dan akhirnya wajar bila kemudian Ketua Umum Partai Demokrat yaitu AHY nyari teman koalisi kesana kemari tapi nggak dapat-dapat. Begitulah kira-kira. Salam hormat salam NKRI Mari kita tetap kritis untuk membangun bangsa tercinta ini. Sampai jumpa di video Terima kasih.